Selamat datang pemirsa belajar Nesia Channel Sekarang kita akan membahas Cara membuat sertifikat menggunakan AI Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan filenya Dari durasi ke 3 menit Oke, kita langsung saja pada tutorial Langkah pertama, teman-teman Seperti biasa Kita buat dulu file New disini Teman-teman silahkan Setting kertasnya A4 dengan satuan cm Disini lalu Kita pilih portrait Kalau sudah, tekan ok Setelah itu Silahkan dipilih Rectangle tool Digambarkan sesuai Dengan lebar Dari kampas atau dari adbot Kalau sudah Silahkan dipilih layer Kalau tidak ada Bisa masuk menu windows Terus Terus Kita pilih di bagian layer Disini Kita pilih dulu Pada bagian rectangle tool Kita drag ke bagian bawah Kita diduplikat Seperti ini Lalu kita duplikat lagi Sebanyak 2 kali Yaitu untuk jaga-jaga saja Teman-teman Kalau sudah Bagian yang atas Disini Kita perkecil Sambil gunakan Move tool Dan ditekan tombol out Kita drag Seperti itu Lalu tekan tombol out Seperti ini Jadi sudah Bersamaan Kalau sudah Hilangkan untuk fillnya Seperti itu Terus Pada Disini Ada Tanda lingkaran Ini adalah untuk Membuat menjadi Handlenya Bentuk lingkaran Seperti ini Kalau sudah Kita perkecil dulu Lalu kita perbesar Pada bagian ini Teman-teman Bisa diperbesar Lalu kita rotasikan Seperti itu Oke Kalau sudah Seperti ini Kita perbesar lagi Ingat teman-teman Jangan sampai ini berubah Ini si lingkarannya Sudah Pas di tengah-tengah Semua ya Oke Kalau sudah Kita coba Rotasikan lagi Kira-kira Seperti ini Untuk bentuk rotasinya Nanti untuk Frame-nya Kita buat Kembali ya Kita kelelah dulu Pada bagian yang ini Kita potong Oke Setelah dipotong Teman-teman Yang ini bisa kita buang Ditekan delete saja Bisa lihat Disini sudah Terpisah ya Oke Kalau sudah Ini kita pisahkan dulu Dengan tombol minus Diklik saja Seperti itu Harus pas Pas pada minusnya Oke Jadi seperti itu Maksudnya harus pas Pada point Atau node nya Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita kasih dulu Disini Untuk Mendapatkan file Silahkan Klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari Tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya Secara gratis Tentu Dengan dibaca Ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Poinnya Kita rotasikan dulu Sedikit Ini belum Iya Seperti Oke Setelah itu Teman-teman Di bagian yang ini Kita Kelola dulu Kita tarik dulu Ke bagian Atas Maksudnya Ke bagian Kiri Lalu kita Rotasikan kembali Usahakan bagian Yang kanan ini Lebih rendah Daripada bagian Yang sebelah Kiri Kita coba Diklik bagian ini Lalu kita Ditambahkan Selanjutnya Yang ini kita Tambahkan dengan Tekan P Atau Ditekan Pen tool Disini Terus Kita tambahkan Seperti itu Tidak apa-apa Diluruskan juga Nanti Yang ini Bisa kita Tarik Seperti itu Jadi Lebih Melengkung Ini kita Perkecil dulu Sedikit Oke Lalu kita Drag Jangan Terlalu Lebar Oke Kira-kira Seperti ini Teman-teman Kalau sudah Sekarang Kita Pilih dulu Semua Seperti ini Dipilih Seleksinya Terus Kita gunakan Disini ada Shape Builder Ini teman-teman Bisa diisi dulu Untuk Fillnya Bisa menggunakan Swatch Ada Swatch Kita pilih dulu Warna ungu Supaya nanti Lebih mudah Oke Jadi ini sudah Warna ungu Selanjutnya Teman-teman Mohon izin Ada yang Kelewat Karena nanti Di shape builder Ini akan hilang Jadi kita Duplikat dulu Oke Lakukan kembali Yang tadi Kita pilih Ada Shape Builder Oke Disini satu Shape Builder Dengan warna ungu Kita pilih dulu Oke Seperti itu Selanjutnya Kita buat Pattern Ya teman-teman Pattern Yang ini Caranya Yang ini kita Minus dulu Kita potong dulu Selanjutnya Kita perbesar Untuk Bagian Pebuatan Pattern Nanti Supaya Lebih mudah Ada juga Nanti Besar Kejanya Bisa Disesuaikan Yang ini Kita drag Dulu Ke bagian Atas Setelah itu Teman-teman Dipilih Menu Object Lalu Ada Bagian Blend Terus Ada bagian Mac Disini Dipilih Klik Dua Kali Pada Blend Tool Seperti Itu Dan Di Preview Dulu Disini Kita bisa Memilih Ada Step Specific Kalau Menggunakan Ini Kita Menggunakan Angka Bisa Dilihat Teman-teman Ini adalah Pattern Sudah Terbuat Sedangkan Kalau Misalkan Membuat Space Distance Ini Beda Lagi Setting Biasanya Saya Menggunakan Specific Jadi Kita Yang Masukkan Angkanya Kalau Sudah Ditekan Oke Dulu Bisa Dilihat Teman-teman Disini Di Bagian Bawah Perlu Diketahui Juga Kita Coba Dibuat Isolasi Dulu Ini Ada Dua Bagian Ini Adalah Bagian Yang Pertama Jadi Kita Bisa Dikurangi Bisa Ditambahkan Bahkan Kita Juga Bisa Merubah Ini Untuk Blend Tool Nya Juga Semua Nanti Akan Ngikut Seperti Itu Oke Pastikan Teman-teman Semuanya Disini Untuk Frame Terisi Oke Kita Perbesar Dulu Seperti Itu Kalau Sudah Kita Escape Ini Adalah Bagian Sudah Masuk Teman-teman Nanti Kira-kira Blend Seperti Ini Kita Rotasikan Dibuat Sama Seperti Yang Ini Kita Turunkan Ke Bawah Dengan Control Shift Kurung Kurawal Kiri Setelah Itu Teman-teman Disini Masih Ada Frame Yang Sudah Terpotong Tadi Kita Gunakan Set Clip Saja Atau Clipping Mesh Kita Klik Kanan Lalu Ada Make Clipping Mesh Seperti Itu Jadi Ini Otomatis Sudah Masuk Kedalam Frame Oke Seperti Itu Ini Kita Buang Saja Bagian Yang Luar Selanjutnya Bagian Yang Ini Gradasinya Kita Atur Teman-teman Warnanya Yang Ini Harus Lebih Gelap Jadi Kita Tinggal Tarik Saja Disini Tadi Kalau Misalkan Yang Pertama Kelewat Tadi Ada Salahan Teknis Untuk Diatur Saja Teman-teman Disini Untuk Warna Ungunya Seperti Itu Dan Setting Anwar Harusnya Tadinya Kalau Misalkan Radial Linear Kita Pilih Menjadi Radial Untuk Warna Ungu Juga Yang Ini Kita Bisa Pilih Lebih Pekat Juga Teman-teman Disini Bisa Dicek Ya Lebih Hitam Atau Lebih Gelap Tapi Dengan Masih Dengan Warna Ungu Seperti Ini Teman-teman Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Yang Ini Kita Duplikat Dulu Ya Ctrl C Ctrl V Lalu Kita Tekan D Dibuatkan Secara Default Terus Kita Tukarkan Disini Oh Maaf Maksud saya Kita Hilangkan Untuk Filenya Silahkan Teman-teman Kita Isolasi Dulu Ya Disini Kita Akan Memunculkan Satu Buah Garis Bagian Yang Melengkung Nya Saja Caranya Teman-teman Pilih Disini Terus Gunakan Interaction Direction Maksud saya Terus Kita Pilih Cut Dan Yang Lain Teman-teman Bisa Didelete Seperti Itu Jadi Delete Saja Ini Sampai Ini Juga Delete Oke Jadi Hanya Ada Satu Saja Kita Perbesar Dulu Supaya Kelihatan Maksud saya Jadi Membuat Bentuk Seperti Ini Terus Dipilih Ada With Profile Satu Ya Jadi Linknya Itu Atau Tulisan Maksud saya Garisnya Itu Ada Di Bagian Bawah Seperti Itu Oke Kalau Sudah Teman-teman Seperti Ini Barangkali Ini Terlalu Kebawah Ya Nanti Akan Terlewat Jadi Kita Drag Saja Dulu Ke Atas Seperti Itu Oke Jangan Terlalu Ke Atas Iya Yang Ini Bisa Di Isi Dibetulkan Kita Tarik Dulu Sebentar Tadi Pembuatannya Berarti Terlalu Bawah Kita Tidak Disetting Untuk Pas Membuat Line Seperti Ini Oke Tapi Tidak Apa Masih Bisa Ditangani Selanjutnya Teman-teman Yang Ini Kita Duplikat Kita Cek Dulu Di Bagian Layer Disini Oke Kita Escape Dulu Bagian Layer Ini Kita Duplikat Dulu Oke Bagian Yang Bawah Yang Ini Kita Ganti Menjadi Outline Expand Terus Kita Ganti Menjadi Warna Kuning Seperti Itu Ini Tidak Kelihatan Ya Teman-teman Karena Ini Terhalang Oleh Path Yang Pertama Seperti Itu Oke Bisa Dilihat Ini Kita Naikkan Dulu Dengan Yang Ini Dengan Menggunakan Kontrol Kurung-kurawal Ship Kanan Ya Oke Kalau Sudah Kita Potong Pada Bagian Yang Kuning Disini Sebelum Dipotong Kita Buatkan Gradasi Dulu Oke Ini Ini Bisa Ditarik Teman-teman Kebawah Kita Buang Warna Ungunya Dan Yang Tersisa Hanya Warna Kuning Seperti Itu Pada Warna Kuning Ini Kita Buatkan Disini Kita Sebentar Kita Pilih Pada Tab Color Pada Tab Color Kalau Tidak Ada Teman-teman Ini Tadi Terpaus Jadi Kita Pilih Dulu Oke Seperti Ini Untuk Gradasinya Bisa Dilihat Kita Pilih Linear Saja Tekan Huruf G Atau Digunakan Tool Gradient Tool Lalu Kita Drag Ini Warna Kuning Kita Pilih Yang Lebih Pekat Ini Juga Sama Untuk Warna Orangenya Kita Pilih Yang Lebih Pekat Juga Kalau Sudah Teman-teman Kita Buka Layer Tadi Yang Kita Buat Masih Ada Satu Garis Disini Yang Di Hidden Bisa Dilihat Ini Kita Kembalikan Saja Ke Satu Dengan Uniform Saja Oke Setelah Itu Diklik Pada Garis Yang Pertama Dengan Garis Yang Kedua Seperti Itu Terus Kita Pilih Pathfinder Disini Kalau Tidak Ada Bisa Dicek Sama Disini Ada Kita Pilih Divide Pathfinder Lalu Dipilih Divide Klik Kanan Ada Ungroup Oke Seperti Itu Sekarang Pada Gradisi Yang Ini Kita Tukarkan Teman Teman Disini Tukarkan Di Flip Replace Gradient Jadi Di Bagian Gradient Gradient Bisa Dilihat Disini Kita Melihat Ada Pertemuan Seperti Itu Nanti Teman Teman Bisa Disetting Untuk Variasi Atau Supaya Pertemuan Lebih Jelas Juga Masih Sama Menggunakan Tool Gradient Kita Buat Lencana Disini Teman Teman Di Bagian Pojok Kanan Kita Bisa Menggunakan Start Tool Atau Seperti Disini Seperti Polygon Tapi Disini Gunakan Start Tool Saja Kita Klik Dua Kali Atau Maaf Saya Klik Satu Kali Terus Kita Masukkan Disini Angkanya 12 Dan Disini Kita Lebihkan Jadi Radius Satu Radius Dua Itu Untuk Jarak Titik Yang Menjorok Keluar Dan Titik Yang Menjorok Kedalam Disini Kita Masukkan Saja Satu Oke Tekan Oke Saja Teman Teman Itu Hanya Perkiraan Yang Penting Jarak Diantara Kedua Radius Itu Tidak Terlalu Jauh Jadi Maksudnya Radius Itu Yang Ini Radius Satu Radius Dua Seperti Itu Atau Terbalik Juga Tidak Apa Ini Maksudnya Yang Disana Lalu Kita Klik Saja Kita Tarik Saja Untuk Tanda Lingkaran Yang Tadi Jadi Ini 2015 Biasanya Kalau Yang Saya Tahu Untuk CS6 Itu Harus Menggunakan Efek Dan Style Selalu Ada Round Corner Yang Saya Tahu Seperti Itu Selanjutnya Teman Teman Kita Buat Lingkaran Menggunakan Ellipse Tool Disini Tinggal Di Drag Saja Sambil Menekan Alt Seperti Itu Terus Tekan I Klik Bagian Belakang Seperti Itu Yang Di Drag Kembali Maaf Maksudnya Di Duplikat Ctrl C Ctrl F Di Duplikat Ke Bawah Lalu Tekan I Dan Klik Pada Bagian Disini Pada Bagian Warna Gradasi Warna Kuning Setelah Itu Teman Teman Kita Buat Kembali Disini Sama Seperti Yang Tadi Ctrl C Ctrl F Kita Perkecil Seperti Itu Lalu Kita Bagian Yang Belakang Ini Kita Tukarkan Oke Jadi Seperti Itu Jadi Di Belakang Atau Di Luarnya Itu Menjadi Ada Garis Selanjutnya Teman Teman Ini Sudah Nanti Teman Teman Bisa Di Isi Bisa Top Brand Atau Base Dan Lain Lain Kita Kita Membuat Lagi Retangle Seperti Ini Teman Teman Tekan I Kita Ambil Style Dari Yang Ini Terus Tekan Plus Tekan Plus Bisa Dilihat Disini Diklik Lalu Tekan A Tekan A Direction Disini Kita Naikkan Oke Seperti Itu Terus Tekan G Oke Di G Supaya Baris Nya Maksud Saya Gradas Nya Itu Dari Atas Ke Bawah Sekarang Kita Buat Satu Buah Garis Dengan Two Point Line Disini Lalu Dipilih Keduanya Add To Selection Pada Align Lalu Pilih Setelah Itu Disini Teman Teman Bisa Dipilih Kembali Divide Untuk Memotong Dan Kita Ungroup Oke Seperti Itu Dan Disini Tinggal Diatur Saja Untuk Gradasi Supaya Lipatannya Bisa Terlihat Teman Teman Disini Bisa Dilihat Ada Lipatannya Bisa Menggunakan Gradasi Yang Saling Bertemu Seperti Itu Oke Atau Yang Saling Membelakangi Juga Boleh Teman Teman Yang Penting Untuk Gradasinya Kita Bisa Dilihat Ada Pertemuan Sajalah Seperti Itu Kalau Sudah Teman Teman Yang Ini Kita Group Dulu Lalu Kita Perkecil Kita Simpan Rotasikan Sedikit Oke Kita Perbesar Dulu Iya Seperti Itu Kita Duplikat Caranya Klik Kanan Terus Transform Ada Reflect Pilih Preview Disini Bisa Dilihat Teman Teman Terus Kita Pilih Copy Oke Ini Sudah Menjadi Dua Seperti Itu Lalu Kita Group Ya Klik Kanan Group Terus Bagian Yang Belakangnya Yang Ini Kita Keataskan Dengan Control Ship Kurung Kurawal Kanan Teman Teman Sekali Lagi Control Ship Kurung Kurawal Kanan Boleh Di Group Oke Selanjutnya Bagian Yang Ini Bisa Dibuatkan Untuk Shadow Jadi Bayangannya Ada Disini Kita Bisa Menggunakan Efek Lalu Ada Disini Stylize Ada Drop Shadow Preview Oke Bisa Dilihat Drop Shadow Sudah Ada Ini Bisa Dikasih 0 Saja Ini Juga 0 Teman Teman Jadi Ada Di Tengah Untuk Blurnya Bisa Di Perbesar Oke Untuk Style Yang Lain Juga Bisa Menggunakan Drop Shadow Supaya Lebih Pekat Oke Itu Untuk Pembuatan Lencana Sedikit Teman Teman Sebentar Kita Rapihkan Dulu Nanti Teman Teman Bisa Diisi Disini Dengan Bintang Apapun Itu Sederhana Bisa Dilakukan Ini Prime Sudah Jadi Teman Teman Tinggal Kita Buatkan Deskripsi Mohon Ijin Untuk Memasukkan Deskripsi Teman Teman Disini Kita Bisa Menggunakan Tipe Tool Tinggal Ditulis Saja Diklik Dan Apapun Itu Yang ada Disini Biasanya Ada Header Sertifikat Juga Ada Deskripsi Dan Logo Di Bagian Atas Nanti Mudah Saja Tinggal Di File Lalu Bisa Di Import Sebentar Harusnya Bisa Kita Kalau Tidak Ada Import Juga Boleh Tinggal Di Drag Saja Untuk File JPG Atau File PNG Untuk Logonya Nanti Ini Supaya Tidak Terlalu Lama Untuk Video Ini Karena Pempermatan Text Mudah Tinggal Dituliskan Saja Saya Disini Teman Teman Mohon Maaf Sekali Dengan Segala Kekurangannya Kita Dipastikan Saja Supaya Tidak Terlalu Lama Seperti Itu Oke Ini Ada Di Belakang Harusnya Ada Di Depan Sebentar Kita Ulangi Untuk Dipastikannya Seperti Itu Terus Kita Naikkan Ke Bagian Atas Teman Teman Nanti Jangan Mudah Saja Karena Yang Di Tutorial Ini Sudah Dilengkapi Untuk Bagian File Jadi Teman Tidak Usah Khawatir Untuk Membuat Bahan Bahannya Nanti Link Ada Di Deskripsi Untuk Mendownload Oke Yang Terakhir Disini Untuk Sosial Media Juga Sama Semua Tinggal Dimasukkan Ini Di Bagian Belakang Teman Teman Bisa Dilihat Ini Terlalu Kontras Jadi Terlalu Mendominasi Ketulisan Ini Bisa Caranya Kita Bisa Klik Dua Kali Seperti Itu Terus Klik Dua Kali Lagi Ini Kita Bisa Dikelola Untuk Garisnya Teman Teman Disini Kita Bisa Dipilih Menggunakan Gradation Saja Untuk Garisnya Oke Ini Bisa Kita Buang Ini Juga Sama Kita Buang Warna Ungunya Kita Ganti Menjadi Warna Yang Lebih Cerah Ini Juga Sama Kita Ganti Warna Yang Lebih Cerah Supaya Tidak Terlalu Mendominasi Ke Belakangnya Ini Juga Teman Teman Bisa Lebih Pariatif Lagi Jadi Misalkan Tengahnya Itu Ingin Lebih Putih Ini Juga Sama In Lebih Putih Itu Bisa Disesuaikan Saja Jadi Di Bagian Blend Atau Di Bagian Pattern Itu Yang Pertama Tidak Mendominasi Dan Yang Kedua Itu Lebih Bisa Variasi Bisa Dilihat Di Sini Warnanya Yang Ini Sudah Menjadi Transparan Dan Di Belakangnya Juga Seperti Oke Teman Teman Sisanya Saya Serahkan Kepada Anda Untuk Cara Membuatnya Kurang Lebih Admin Seperti Itu Mohon Maaf Bila Ada Tulisan Atau Ada Langkah Yang Terlewat Atau Bahkan Bentuk Yang Tidak Sesuai Dengan Dibagikan Mohon Dimaklum Karena Pada Pembuatannya Admin Kurang Lebih Seperti Ini Terima Kasih Mudah-mudahan Beranfaat Silahkan Di Download